Ngajarin lumba-lumba di sana bahasa Inggris. Dia bakal jeles kalo ngeliat Margaret ngobrol sama manusia lain. Kita udah banyak bahas eksperimen tragis ke manusia ya. Tapi belum pernah bahas eksperimen tragis ke binatang sama sekali. Belum kan ya? Apa udah? Belum kan? Nah sekarang gue mau bahas satu eksperimen ke lumba-lumba. Yang gak sadis sih, tapi tragis. Sedih banget. Yaudah kalo gitu langsung aja kita bahas Peter the Dolphin. Lumba-lumba eksperimen yang jatuh cinta ke pelatihnya. Di Learning by Google. Jadi cerita ini terjadi di tahun 1964-1965. Waktu itu NASA lagi ngadain eksperimen buat ngajarin lumba-lumba biar bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan biar bisa mengeluarkan bunyi-bunyian yang seperti suara manusia. Doktor John C. Lilly, pemimpin eksperimen ini, waktu itu dia bilang, diperkirakan lumba-lumba bakal bisa niru suara manusia dalam waktu 10-20 tahun. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya juga gak kalah aneh. Buat mengetahui gimana caranya agar manusia bisa berkomunikasi dengan alien. Gua penasaran tahun segitu, NASA HRD-nya siapa ya? Walaupun kedengarannya aneh, tapi eksperimen ini bener-bener dilakuin. NASA waktu itu sampai ngebuat The Dolphin House. Semacam gedung besar yang udah dimodif segala macem sampai bisa diisi full air laut. Dolphin House ini lokasinya ada di St. Thomas, salah satu pulau di Karibia. Dan pas Dolphin Housenya udah jadi, udah siap, langsung ditaruh tiga lumba-lumba di sana. Dua betina dan satu jantan yang dikasih nama Peter. Di sisi lain, di St. Thomas, tinggal satu wanita cantik bernama Margaret Howie Lovat. Nah, Margaret ini dari kecil suka banget sama cerita-cerita fabel. Cerita-cerita binatang yang bisa ngomong dan berkelakuan seperti manusia. Dongeng tapi ini ya, gak nyata. Kan kalau yang nyata banyaknya manusia yang bisa ngomong tapi berkelakuan seperti binatang. Ini banyak ini ya, gak dongeng ini. Dan akhirnya sampai dewasa, Margaret masih ngebawa cerita-cerita fabel ini di dalam dirinya. Dia ngarep suatu hari binatang ini bener-bener bisa ngomong seperti manusia. Sampai akhirnya pas Margaret umur 23 tahun, pas dia lagi ngeraiin Natal di tahun 1963, kakak iparnya cerita tentang satu lab yang berlokasi di ujung timur pulau. Diceritain tuh sama kakak iparnya, lab itu tujuannya buat apa dan binatang apa yang ada di situ. Akhirnya di awal tahun berikutnya, di Januari 1964, Margaret pun nyoba buat ke lab itu. Menurut Margaret, lab ini letaknya terpencil banget. Buat ke sana, dia harus ngelewatin bukit berlumpur sampai akhirnya nyampe di pinggir jurang. Dan di pinggir jurang itu ada satu bangunan berwarna putih. Terus gimana? Terus Margaret langsung nyamperin gedung itu dan dia ketemu sama kepala gedungnya. Kepala labnya, Gregory Batson. Dan pas ditanya ngapain kesini, Margaret pun langsung jawab. Aku mendengar disini ada lumba-lumba. Adakah yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya bantu? Beneran langsung minta kerja loh dia. Tapi gara-gara itu Gregory Batson jadi terkesan sama keberaniannya Margaret. Langsung diajakin masuk ke labnya dia. Dan ditunjukin sama tiga lumba-lumba di sana. Dan Margaret diminta buat nyatet apapun yang dia lihat. Dan dari sinilah semua kisah tragis ini berawal. Setelah beberapa hari kelihatan kalau Margaret ini makin akrab dengan lumba-lumba di sana. Akhirnya para peneliti pun ngasih satu tugas ke Margaret. Ngajarin lumba-lumba di sana bahasa Inggris. Ini kalau lo ada yang ngeluh. Aduh kerjaan gue berat banget, job desknya gue gak mampu. Ingat. Seberat-beratnya kerjaan lo, lo belum sampai disuruh buat ngajarin lumba-lumba bahasa Inggris. Sebenarnya hebatnya Margaret, abis dia dapat kerjaan ini, dia pun langsung mutusin buat tinggal di The Dolphin House. Biar dia bisa makin dekat dengan para lumba-lumba ini. Dan abis itu, dia minta satu lumba-lumba jantan bernama Peter buat jadi objek eksperimennya. Alasannya karena cuma Peter, satu-satunya lumba-lumba di sana yang belum dapet pelatihan buat miruin suara manusia sama sekali. Yang dua betina lainnya udah pernah. Jadi Margaret ini pengen ngajarin dari nol. Abis itu yaudah, beneran tinggal di sana Margaret. Salah satu lift diubah jadi kamar tidurnya. Dan meja kerjanya pun digantung di atas air. Biar dia bisa tetap dekat dengan Peter. Lah, total banget ya kerjanya ya. But if I said one, two, three, I wouldn't get one, two, three, but I would get meek, 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 meek. One, two, three, meek, meek, meek. Yaudah, sejak itu makin dekat lah Margaret dan Peter. Kemanapun Margaret pergi di lab itu, pasti Peter ada di sana. Nah, dan diakuin Margaret, momen-momen yang bikin mereka makin dekat tuh justru bukan momen-momen ketika lagi belajar bahasa Inggris. Tapi malah momen-momen pas mereka berdua lagi gak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya di minggu keempat penelitian, Margaret sadar kalau Peter ini punya ketertarikan seksual ke Margaret. Peter tuh suka ngegigit-gigit kecil atau ngegesek-gesekin badannya ke kaki Margaret. Wah. Nah, ngeliat hal ini akhirnya Margaret ngebalikin Peter bareng dua lumba-lumba betina lainnya. Maksudnya biar hasrat Peter ini tersalurkan ke lumba-lumba betina ini. Tapi yang terjadi Peter malah marah. Malah dimusuhin dua lumba-lumba betina ini. Terus gimana? Yaudah, karena Margaret juga ngerasa masalah perhasratan duniawi ini jadi ngeganggu proses belajar bahasa Inggris Peter. Akhirnya Margaret ngizinin Peter buat ngelampiasin ke dirinya. Ini gak usah gue perjelas yang mereka ngapain aja ya. Pokoknya iya, yang itu. Tapi meskipun udah begitu, Margaret nolak kalau disebut itu merupakan pengalaman seksual bagi dia. Katanya, mungkin iya bagi Peter, tapi tidak bagi saya. Bagi Margaret, dia ngelakuin itu sebagai bagian dari eksperimen. Biar Peter bisa fokus belajar lagi. Udah itu doang alesannya katanya. Tapi biar begitu, Margaret tetap ngaku kalau sejak itu ikatan dia sama Peter itu makin kuat. Margaret bilang, Kami menjadi menikmati hidup bersama. Dan saya merindukannya ketika sedang tidak bersamanya. Mulai agak pusing nih otak gue nih. Lu gimana? Dan sejak mereka melakukan perbuatan itu, makin kelihatan kalau Peter ini bener-bener jatuh cinta sama Margaret. Dia bakal jeles kalau ngeliat Margaret ngobrol sama manusia lain. Kalau dia ngeliat Margaret ngobrol sama manusia lain nih, Peter bakal bikin kegaduhan atau manusia ini disembur pakai air sama dia. Dan yang parah lagi, Peter jadi bener-bener hilang interest. Jadi bener-bener gak tertarik sama dua lumba-lumba betina di sana. Kasian sih ya. Nah, 10 bulan sejak hari pertama Margaret ketemu Peter, pas mereka lagi deket-deketnya, ternyata dana buat eksperimen ini udah habis. Dan terpaksa eksperimen ini harus di-stop. Terus hasilnya gimana? Ya yang pasti eksperimen buat ngajarin lumba-lumba bahasa Inggris ini udah pasti gagal. Tapi gara-gara hubungan Peter dan Margaret, para peneliti ini jadi punya hasil penelitian baru tentang perilaku lumba-lumba. Ya, lumayan lah ya daripada gak ada hasilnya sama sekali kan. Akhirnya lab The Dolphin House ditutup, dan Peter dibawa ke lab lain di Florida, Amerika. Jadi kepisah jauh nih akhirnya Margaret sama Peter. Sampai beberapa minggu kemudian, Margaret dapet panggilan telpon yang ngabarin kalau Peter meninggal karena bunuh diri. Kok bisa? Iya, jadi abis dipindahin itu, perilaku Peter di lab barunya ini jadi berubah. Gak seceria dulu dia. Diperkirakan Peter ngalamin patah hati, karena dia udah gak bisa ketemu Margaret lagi. Patah hatinya gak sembuh-sembuh, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya Peter si lumba-lumba melakukan bunuh diri. Dengan cara stay terus di dalam air, gak keluar-keluar buat ngambil nafas. Stay terus di dalam air, diem-diem-diem, sampai akhirnya dia meninggal. Andy Williamson, dokter hewan di lab itu juga nyebut kalau kematian Peter ini penyebabnya adalah bunuh diri karena patah hati. Sedih, njir, njir. Berarti kan tulus banget ya si Peter ini ya. Yang bikin sedih lagi, entah gimana, skandal antara Margaret dan Peter ini ceritanya bisa sampai bocor keluar lab. Sampai dimuat di majalah-majalah di sana. Nah, ini salah satu artikel majalahnya. Lihat judulnya deh. Fokusnya jadi ke situ. Dan akhirnya cerita skandal tentang Margaret dan Peter ini jadi nyebar kemana-mana, terus membesar, terus membesar, sampai nutupin tujuan utama dari eksperimen ini sebenarnya. Pokoknya skandalnya terus yang di-blow up dan makin kesini penelitiannya makin nggak disebut. Nggak penting research-nya, yang penting sensasinya. Waktu itu Margaret sampai ngebeli semua majalah yang muat cerita ini yang dia temuin. Tapi akhirnya dia tetap kalah sama kecepatan penyebaran cerita ini. Ya, jadi kasian sih ya. Kalau menurut lu gimana? Silahkan komen. Dan sebenarnya cerita antara Margaret dan Peter ini bukan cerita hubungan lumba-lumba dengan manusia satu-satunya. Emang ada lagi? Ya, ada di Amerika. Jurnalis bernama Malcolm Brenner ngaku kalau dia juga pernah berpacaran sama lumba-lumba betina. Dijadiin buku lagi. Ini bukunya. Wet Goddess. Gimana ceritanya? Cerita singkatnya aja ya. Jadi waktu muda, Malcolm ini pernah jadi fotografer di taman hiburan Sarasota di Florida. Dan dia bebas buat ngambil foto lumba-lumba betina bernama Dolly. Ini kayak semacam nama tempat di Indonesia gitu ya. Lupa gue. Makin lama makin deket lah mereka. Kalau Malcolm lagi ngambil foto Dolly sambil berenang, Dolly bakal langsung nempel terus di Malcolm. Awalnya katanya Malcolm selalu nolak, selalu nolak, sampai akhirnya di suatu malam kejadian juga. Dalam wawancaranya dengan Mirror, Malcolm bilang, Saya tahu lumba-lumba itu mencintai saya. Manusia pada kenapa sih? Pusing je. Akhirnya mereka, Malcolm sama Dolly ini bisa dibilang semacam pacaran lah. Sampai sembilan bulan kemudian, taman hiburan ini ditutup, dan Dolly terpaksa dipindahin ke tempat lain. Dan dalam bukunya Malcolm bilang kalau gara-gara mereka berpisah, Dolly ini jadi frustrasi dan mutusin buat bunuh diri. Dengan cara tetap nyelam di dalam air. Tidak keluar-keluar. Tidak tahu gue mau komen apa. Gue tadinya niatnya di video ini mau sekalian bahas pembantaian ribuan lumba-lumba di Kepuluhan Paro yang ramai kemarin. Tapi ternyata waktunya nggak cukup. Gimana menurut lo? Apakah pembantaian lumba-lumba itu juga perlu dibahas? Silahkan komen. Oke, sekian ini Riding by Googling kali ini tentang Peter the Dolphin. Lumba-lumba eksperimen yang jatuh cinta sama pelatihnya sampai akhirnya bunuh diri. Kasian, jen, jen. Kalau lo mau revisi, kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you to nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton.